Jalan-jalan di pagi hari ini kawan-kawan ya, jalan-jalan di pagi hari cari udara segar, mumpung mataharinya cerah ini pagi ini, sangat cerah sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari di tempat lokasi kegiatan-kegiatan kalian semuanya, semoga selalu lancar, selalu termudah, dan selalu diberikan keselamatan atas apa yang kalian lakukan pada saat ini. Dan tak lupa tolong bantulai komen subscribe-nya, tak ucapkan makasih banyak untuk kalian semuanya. Kali ini saya mau mendatangi sebuah tempat lokasi dalam pengerjaan kayu, dengan memotong kayu pakai beranji esek. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita semuanya selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya, amin. Mari kita lihat dalam tayangannya, mari kita datangin tempatnya ya. Bila paginya ada di seberang jalan, kita luar ke sana, kita datangin tempatnya. Sebelumnya saya minta maaf pada kalian semuanya, kalau mungkin dalam tayangan tidur ini akan bergabung dengan kamennya kendaraan yang lintas ya. Bisa saya sampaikan bahwa keberadaan saya sekarang buat daji di Sampuak, sampai datang, dan di sini kita mau melihat kegiatan masyarakat daerah sini ya. Banyak sekali pagi ini orang kues ya, nah itu pada kues, pakai sepeda, santai. Ini ngali graji pamungkas. Geraji pamungkas ini ya, ini namanya graji pamungkas orang-orang dulu itu, ya, macam ini pakai graji gini ini untuk pengerjaan pemotongan kayu. Jadi sebelum ada senso ini gunanya graji esek ini. Beri pun. Nah, closing closing di video, kita closing mecok. tempat kembali, bahwa ini saya salah. Ini nama kali yang saya maaf. Nah, ini ibu, pasti. Apa yang ini? Umpu. Apa kalian tahu? Nah, saya mau lupa. Saya maaf. Ini saya maaf. Saya maaf, apa ini? Saya maaf. Ini apa ini saya enggak? Apa? Apa itu? Saya maaf. Apa apa ini? digunakan sebagai kayu bakar nantinya ya kayu alam kayu bakar kayu untuk masak di dapur itu tumpuan kayu ada di situ itu ya Hai nasi ngomotin tebang nih genduan-genduan hahaha ngomong-ngomong tebak kalau dikong ajakannya tinggal sesuai-suai yang angin saat ini gede-gede api ngomong ini dipecok yang digunakan itu merupakan pecok apa ya tecoro Jakarta jaringnya kapak merah kapak merahnya parat merah kapak merahnya jaringnya Jakarta ini jaringnya pecok itu pecok lagi mencari kayu belai kayu tusung ya iya nda enteng ini gelondongan baluan ini ngangkatnya ya abut nih lagi abut abut bhootnya alam jalur nao hai 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 pokoknya musimnya udah ngerti way setelah tentu latihan nyemprot gunanya pokoknya woi biasanya omosawakan sing suntep sing-sangat gua nih nah iya kok hidup manuk wes eh orangnya Pak metek puluh ya Oh tapi jagung rekan ia dua loh jagung me lima telun lagi nih lagi lebih padahal menghindari Mano nunggu-nunggu tapi mana nabok kau ditunggu nabok digusah ya rakel mibur nabok mencolok nangel guranya pada anak Hai pabur lor kata Oh posi pojok pulang kata tapi ku pendel munggah ke muklis ke muklis babatan wii apa wii islay ngutuhi kondur gok senso barang iso deh ngunaku udah ngisi di kedokwil tipe wna munggah ya di di senso di punggli saydi 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 nda tiga nyamar Hai bener dipikir guna kurai muepet toh parat mepet omah mapetan pager belas juga nibani ikuti mulai maneh pager gajiannya ya mulai maneh dipotongi maneh pager gajiannya supaya bintang resik dengan lokasi ini tiba-tiba ya sering dihuntang namun diun warang nanggone semateluh warangi lagi yo mepet mepet menunggu yaitu wna munggah yaitu punggli saydi saydi nunggu ya gigi graji-graji zaman kuwawak ya zaman kawaknya saiki gunaknya graji gigi tanggir sayangi gunaknya graji bersih nah hahaha dan itu langsung ngari di sini ya gajinnya gajiannya gajiannya ya senso ya besok ya Oh di-digi esek wih tapi saya ingin asing-sing esek yang duwurnya Rana tetungguan lagi sedikit ngomong-ngomong Hai gaji esek duwur apa maimau tapi gadangannya sopoh kokar pasukar Oh lebih enak jenatnya Pak Tris kayak rumah aku ngerti betul gimana kondurungan supaya pencantang keraji ini jadi sinis ke graji kendur di peta ben ga nyepit nanggungi graji ya gerajin-gerajinan ini bena-bena ya ya kayu gede-gede ini randang ditebangi yang tempat ini ya ngarep ku loma harus eh eh hmm ngarep ku kaya sedang tak ketok ngonanya orang gandeng omah biye motong kayu pelem kawan-kawan motong kayu pelem sing kiranya membahayani nanggungi lingkungan perumahan warga sekitar gini ya jadi dipotong supaya ben ga kenek angin soalnya saiki usume musume angin puting geliung ya ini dipotongi pendek-pendek di petel supaya ben ga bisa pecah kan kerajin-kerajinan ini pen-penak ya di petel juur iku pangpangannya melumpuh sama nombangnya iku ya pangpangannya melumpuh nombangnya iku pangpangannya dan siiki pernah ditegar ke siiki genduen-duen genduen genduen genduen-duen genduen 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 masyarakat di sekitar sini ya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan keluarga kalian semuanya tak sampaikan salamku bagi kalian semuanya semoga tetap sehat semangat dalam melakukan mediakan aktivitas kita sehari-hari semoga diperlanggar, dipermudah dan selalu diberikan keselamatan atas apa yang kita lakukan dan sementara waktu aku mohon pamit, aku undur diri-diri kepada kalian semuanya sampaikan kepada kalian semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa